Di tengah proses sidang cerai dengan Ari Wibowo, Inge Anugerah mendadak mengambil langkah mengejutkan. Inge diketahui sudah keluar dari rumah dan pindah ke apartemen. Oh ya, itu sebenarnya bukan hanya baru-baru ini, tapi sejak ada berita aku begini, beberapa teman pada nawarin, aku punya nih apartemen di sini, aku punya apartemen di sini, pakai aja dulu sampai kamu udah mandiri gitu. Cuman kan rasanya kurang enak ya, kalau sekarang nih udah punya uang sendiri ya pakai uang sendiri aja. Tapi aku bersyukur teman-teman yang udah nawarin, thank you so so much untuk supportnya, tapi sekarang aku udah bisa lah, jadi terima kasih untuk tawarannya. Sebelumnya, Inge diketahui masih tinggal satu rumah dengan Ari Wibowo. Bahkan dalam salah satu kesempatan bicara, Inge mengaku masih tidur sekamar dengan pria yang sudah hidup bersama dengannya selama 17 tahun itu. Namun, belum lama ini Ari meminta Inge agar segera angkat kaki dari rumah. Inge sempat tidak berdaya dan terpaksa bertahan tinggal saatap dengan Ari karena kondisi keuangannya sangat memprihatinkan. Tapi berkat bantuan teman-temannya, ia akhirnya bisa memiliki apartemen sendiri. Sama dokter dibantuin, sama ada temanku yang memang sudah usaha FNB cukup lama dibanding sama dia juga. Nyarinya apartemen recently, lepas 2-3 hari terakhir nyarinya apartemen 1 bedroom. Cukup happy, bisa bayar apartemen kalau bisa. Kini, Inge menjalani hidup sendiri dan berusaha berdiri di atas kaki sendiri. Dan lagi-lagi berkat bantuan orang-orang di sekitarnya yang prihatin dengan nasibnya, Inge kembali bersemangat menjalani hidupnya. Dari hunian baru inilah, Inge siap merajut kehidupan baru. Termasuk melakoni pekerjaan baru sebagai direktur di salon kecantikan milik Dr. Richard Lee. Untungnya, lokasi apartemen Inge berada di dekat pool taksi, sehingga memudahkan mobilitasnya sehari-hari. Memang konfidien banget, kalau turun apartemen itu langsung pangkalan taksi, jadi pakai taksi. Yang aku punya, iya, karena aku balik, belum kerja, balik dikasih mobil sama mama dulu. Masa sekarang, mobil itu kan udah bertahun-tahun, jadi sempat ditukar tambah. Dipakai sama aku, sama anak-anak, ada. Jadi ada aja berkatnya, disyukuri. Inge mengaku tidak keberatan dengan kondisi hidupnya saat ini. Ia harus membiasakan diri untuk bekerja keras mencari nafkah. Yang terasa berat baginya hanya karena ia harus berpisah dengan kedua buah hatinya. Apalagi selama proses perceraiannya dengan Ari berlangsung, intensitas pertemuannya dengan mereka semakin berkurang. Inge pun berharap, kelak ketika paluh hakim memutuskan perceraiannya dengan Ari, tidak ada halangan baginya untuk bertemu dan melepas rindu dengan anak-anaknya. Anak-anak baik, semua sehat-sehat. Terima kasih. Udah libur. Masih, masih bareng. Semoga begitu keputusan yang aku minta bisa ditaburkan untuk tidak dibatasi. Single mom-nya belum, kan belum ketok kolom, belum mix banget. Persiapannya, ya pengen melakukan yang terbaik ajalah, just jalanin aja hari demi hari. Mulai detik ini, Inge siap menghadapi kenyataan hidup yang baru. Ia pun tidak bisa berharap banyak dari putusan cerai nanti, karena ternyata Ari tidak bersedia membagikan harta gonogini yang mereka punya. Sementara itu, Sherly, ibu Nda Inge, masih belum percaya rumah tangga putri dan menantunya kini sudah berakhir. Padahal selama 17 tahun hidup bersama, Sherly sudah menganggap Ari seperti putranya sendiri. Tapi takdir berkata lain, sebentar lagi putrinya hidup sendiri. Perubahan kegiatan yang disampaikan kemarin itu punya ketiga hal. Pertama, Ari menyatakan bahwa sebab perceraian karena ada pihak ketiga. Tapi, ini kan baru-baru narasi saja, pembuktiannya belum ada. Jadi, ini hanya narasi bahwa ada pihak ketiga, itu perubahan pertama. Perubahan kedua adalah bahwa mengenai harta bersama tidak bisa diutak-atik lagi oleh Bu Inge, karena itu sudah diperjanjikan. Perubahan ketiga adalah bahwa mengenai perwalian yang dulunya Pak Ari meminta supaya ditetapkan sebagai wali, sekarang di dalam buatan perubahannya menyatakan boleh, boleh bersama ibu Inge. Dan amat saya menyayangkan, karena mereka duanya buat saya itu harus diperlukan sebagai wali. Anak sendiri buat saya itu, baik banget. Nama Ari saya juga juga. Cuman ya keadaan kita nggak tahu ya kenapa jadi begini. Saya pikir buat keluarga anak-anak yang tertidaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.